BENDE MATARA Dalam kisah Robohongan Penari Yang Aneh Pada kisah yang lalu diceritakan, Rangga Jaya berhasil meyakinkan bahwa Parwati yang cantik itu bukan kekasihnya. Namun ketika mereka sampai di rumah, Parwati tidak bisa ditemukan. Dicari kemanapun tidak ditemukan. Tiba-tiba Utari yang tadinya begitu membenci Parwati, dalam dirinya muncul rasa rindu dan kepingin sekali bertemu dengan Parwati. Rangga kebingungan, Utari berteriak-teriak memanggil Parwati. Begitu meluapnya perasaan rindunya dalam memanggil Parwati. Parwati pun datang dengan merasuki badan emak. Ternyata, Parwati telah memutuskan untuk kembali ke alam roh. Mari kita lanjutkan kisahnya. Tadi aku kira kamu akan merebut Rangga Jaya. Itu sebuah reaksi yang wajar sebagai calon istri Rangga Jaya yang baik dan sakti itu. Untuk apa kamu memanggilku, Utari? Kamu yang mau meluapkan amarahmu kepadaku? Sama sekali tidak. Aku tadi dirasuki perasaan rindu yang amat sangat ingin bertemu denganmu. Aneh sekali. Aku seperti tergila-gila kepadamu, Parwati. Aku sendiri tidak tahu kenapa perasaan itu muncul. Ya, sesungguhnya itu karena kesadaran spiritualmu sedang dalam kondisi menuju kebahagiaan sejati. Kamu merasakan perasaan rindu yang teramat dalam. Ya, aku merasakan sangat rindu ingin bertemu denganmu. Maka aku memanggil-manggil namamu. Kenapa kamu tidak datang dalam wujudmu yang cantik itu, Parwati? Karena aku sudah kembali lagi ke alam roh. Aku sudah meninggalkan jasadku. Hah? Parwati? Kenapa kamu kembali ke alam roh lagi? Bukankah kamu sudah menjelma menjadi manusia seperti aku dan dan ingin tinggal di sini, Parwati? Setelah aku pertimbangkan baik-baik iya keberadaanku menjadi manusia hanya akan menjadi beban orang lain. Parwati aku akan sanggup mengatasinya, Parwati. Ayolah kembalilah menjadi manusia lagi, Parwati. Parwati Ayolah Ayolah, Parwati Tidak mungkin lagi Ragaku telah aku urai dan aku kembalikan ke tempat yang semestinya. Oh kenapa begitu, Parwati? Iya Kamu bisa hidup bersama kami Oh iya, Parwati kami masih membutuhkan lejangan dan petuahmu Aku canggung menghadapi kehidupan yang sudah sangat berubah dengan kehidupanku yang dulu Terlalu sulit aku menyelesaikan diri apalagi belum-belum aku sudah menimbulkan masalah bagi hubunganku dengan Utari Oh Parwati Maafkan aku aku mendapat bisikan ajaib bahwa aku dan Rangga harus berguru kepadamu Berguru kepadaku Aku tidak memiliki ilmu apa-apa Utari Aku hanya bekas sosok manusia kuno Parwati meskipun kamu manusia kuno tetapi putri berdarah biru setelah itu putri mengembara sebagai makhluk halus dan bertahan sampai seribu tahun lebih tentunya banyak pengalaman yang putri peroleh bahkan putri sanggup hidup sampai seribu tahun itu adalah hal yang luar biasa putri rohmu pasti sangat murni dan suci baiklah karena aku berhutang budi kepada Rangga yang telah membebaskan aku dari kutukan ya sebisaku aku akan menurunkan kau roh kuno itu sesungguhnya dasar ilmu gaib dan ilmu kanuragan adalah budi pekerti dengan begitu dia tidak akan menggunakan ilmu gaib itu dengan semena-mena karena kalau tidak hal itu akan merusak tatanan alam semesta jadi budi pekerti adalah merupakan dasar sebelum seseorang mempelajari ilmu kanuragan perwati iya sehingga dia tahu betul sesungguhnya untuk apa seseorang mempelajari ilmu gaib yaitu menolong sesama yang membutuhkan pertolongan dan hanya boleh digunakan dalam keadaan yang sangat terdesak kalau memang bisa diselesaikan secara musyawara iya betul Rangga dasar yang kedua adalah harus membatasi diri dalam hal berbicara iya jangan terlibat dalam pembicaraan yang tidak perlu juga selalu bicara jujur iya apa adanya iya lebih-lebih membicarakan kejelekan orang lain iya iya kita semua telah terlalu banyak bicara membuat otak manusia menjadi bising sehingga sulit untuk melakukan konsentrasi nah itu alasannya banyak manusia menyepi bertapa di gua-gua untuk menghindari kebisingan kota jadi jadi ini ini suatu pertanyaan pamungkas dari segala pertanyaan yang dilontarkan pikiran manusia meski kalian masih muda kalian memang harus tahu jawaban dari pertanyaan itu utari dan rangka jaya segera duduk bersila di depan tubuh emak yang masih terparing di lantai utari dan rangka jaya siap mendengarkan wejangan parwati yang menggunakan raga emak kenalilah dirimu maka kau akan mengenali Tuhanmu ha mau lagi wanita zaman kerajaan kalinda hentikan jangan kau beberkan ilmu pamungkas itu terbakar panas rasanya kalau kamu membeberkan ilmu itu suara siapa menggelegar menangkutkan seperti itu pejamkan matamu dan tetaplah tenang utari biar aku hadapi makhluk itu hati-hati-hati mengacir kepanasan mengacir kepanasan tetapi belum berarti aku itu kalah rasakan ini rasakan balasanku berhala matahaiese hatapi aku Kalahkan aku dulu sebelum mendekati wanita itu. Pertarungan antara Rangga Jaya melawan berhala begitu seru. Rupanya berhala itu sangat murka. Ia tidak ingin ajaran kebenaran ilmu ma'rifat disebarluaskan di masyarakat luas. Sebab ia akan kehilangan pengikut. Rangga Jaya pun menyadari hal itu. Maka ia segera mencari kesempatan menghindar dari serangan berhala itu. Lalu ia mengeluarkan ajian pamungkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku! Aku! Terima kasih Rangga. Sekali lagi, kamu telah menyelamatkan aku dari seberhala itu. Oh, iya. Pengganggu itu telah pergi. Lanjutkanlah udaraanmu, Parwati. Benar Rangga? Nah, sebelum aku lanjutkan, aku tekankan sekali lagi. Betapa pentingnya moralitas dan penguasaan tentang budi pekerti. sebab kalau budi pekerti seseorang tidak baik dan mempelajari kekuatan gaib, yang bersalah bukan saja yang belajar, tetapi sepengajar pun akan disalahkan. Dan akan terkena akibat dari tindakan itu. iya, iya. Mengerti? Iya, iya. Mengerti. Nah, kalian berdua bersedia selalu menjaga untuk budi pekerti dan moralitas yang baik? Iya, tentu. Tentu saja. Kalau begitu, aku bisa dengan tenang melanjutkan ujangan ini. Kenalilah jati dirimu, maka kau akan kenali Tuhanmu. Kata-kata itu mudah sekali diucapkan. Tetapi untuk memahami dan menyatakannya, dibutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin seumur hidup. dibutuhkan ketekunan dan ketulusan, Utari. Coba, jawab pertanyaanku, Utari. Kamu itu siapa? Saya adalah calonnya Rangga. Aku tidak menanyakan kamu itu calonnya siapa, tapi kamu itu siapa. Saya ini anaknya Pak Halimaya. Aku tidak menanyakan siapa Bapakmu, tetapi kamu itu siapa. Saya ini setiap hari bangunnya pagi dan membantu emak saya melakukan pekerjaannya. Aku tidak menanyakan kegiatanmu. Pertanyaan sederhana, namun jawabannya tidak sederhana. Nah, dengar baik-baik. manusia itu terdiri dari beberapa anasir, raga, pikiran, jiwa, atau sukma, dan ruh. Nah, jati diri kita itu sesungguhnya adalah ruh itu. Ruh yang juga disebut nur ilahi. Nah, tujuan hidup kita sesungguhnya untuk bertemu dengan nur ilahi yang ada di dalam diri kita ini. Kalau dalam dunia pewayangan, Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Iya, iya. Atau Bima menemukan air perwita sari. Iya. Sesungguhnya, dua hal itu maknanya sama, tetapi cara mengungkapkannya saja yang lain. Eh, maaf. Lalu bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan jati diri itu? Ya, masuk ke dalam diri, semedik, atau mengheningkan cipta. Kapan saat yang baik untuk melaksanakan hal itu, Parwati? Setiap hari bangunlah jam tiga pagi. Duduklah, mengheningkan cipta, sehingga diri benar-benar menjadi hening. Untuk berapa lama? Ya, sampai bertemu dengan jati dirimu. Lakukan saja setiap hari dengan tekun. Jangan mengharapkan apapun dan menginginkan apapun. Iya, iya, iya. Tidak boleh menginginkan untuk bertemu dengan jati diri? Tidak boleh ada keinginan apapun. Oh, iya, iya. Duduk mengheningkan cipta. Hampa keinginan. Artinya, pasrah. secara total. Nah, disitulah uniknya ilmu untuk bertemu dengan jati diri itu. Aku kira sudah cukup. Kasian raga emakmu. Nanti dia sangat kecapean. Iya, iya. Terima kasih, Parwati. Terima kasih. Aku ada permohonanku kepada kalian berdua. Oh, iya? Apa yang kau inginkan, Parwati? Jadilah kalian suami istri yang setia. Kalian adalah pasangan yang sangat cocok. Itu permohonanku yang pertama. Nah, permohonanku yang kedua, izinkan aku menitis menjadi anak kalian yang pertama. Oh, iya, iya, iya. Tentu saja, Parwati. Tentu. Kami akan sangat bangga mempunyai anak seperti kamu. Bukan hanya seperti. Tetapi, aku adalah anakmu yang pertama. Hah? Tetapi, Parwati? Tetapi, Parwati? Terima kasih telah menonton! Tak ada jawaban. Parwati telah meninggalkan raga emak. Rangga dan utari tertunduk. Mereka terhanyut dalam pikiran masing-masing. Mereka mendapat kepastian dari Parwati bahwa hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Dan keturunan yang pertama adalah inkarnasi dari roh Parwati. Mak membuka matanya. Rangga dan utari menolong emaknya berdiri. Mak memang kelihatan lelah sekali. Nah, bagaimana dengan kisah murid-murid Kiai Kasan ke Sambi yang lain? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Bende Mataram. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim.